Intro Baik, di video kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-5 pada kursus singkat jaringan seraptiruan menggunakan Python dan Google Collab jadi pertemuan ke-5 ini kita sampai pada materi mempelajari dan mempraktekkan tentang multilayer Persepron source code untuk materi ke-5 ini Anda bisa dapatkan dengan mengisi request atau permintaan dengan link yang ada di bawah video ini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mulai dari single Perseptron, satu sel seraptiruan berikut dengan prakteknya, kemudian single layer ANN atau single layer Perseptron bisa juga dinamakan begini juga dengan prakteknya sekarang kita sampai pada bagian dimana layer yang kita buat lebih dari satu minimal ada tiga layer yang biasa disebut dengan input layer, hidden layer dan output layer kalau input dan output layer itu sudah pasti harus selalu ada tapi untuk hidden layer kita bisa membuatnya satu layer saja atau bisa lebih banyak sesuai kebutuhan tergantung dari apa yang ingin kita capai dari jaringan seraptiruan yang akan kita training jaringan seraptiruan yang mempunyai layer banyak ini atau multilayer ini khususnya di bagian hidden layer nya itu yang menjadi awal dari perkembangnya apa yang kita sebut dengan deep learning jadi sebutan deep learning itu terjadi karena proses pembelajaran atau learning dilakukan secara mendalam karena melibatkan hidden layer yang sangat banyak makanya disebut sebagai deep learning pembelajaran yang mendalam berkaitan dengan proses trainingnya yang memakan waktu yang panjang yang lama karena melibatkan banyak sel di dalam hidden layer nya dan deep learning inilah yang sekarang banyak berkembang dan juga banyak dinikmati oleh semua kalangan melalui aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat namun selama ini sering salah kaprah orang menyebutnya terutama orang awam menyebutnya sebagai AI saja padahal AI sangat luas ya Artificial Intelligence sangat luas lebih tepatnya kebanyakan mungkin sekitar 70-80% aplikasi yang sekarang dikemarin oleh masyarakat karena sangat membantu pekerjaan terutama yang berbasiskan web itu sebetulnya menggunakan deep learning bukan sekedar artificial intelligence karena artificial intelligence itu ada fasi logic atau fasi system kemudian ada particle swarm optimization ada genetic algoritm ada genetic programming ada banyak sekali baik baik langsung saja kita mulai dengan membuka sebuah browser disini saya masih menggunakan browser yang sama yaitu google chrome dan kita langsung menuju url atau website dari google collaboration research dimana kita akan membuat satu file ipnv baru dengan menekan tombol new notebook setelah terbuka new notebook kita menuju shell yang pertama dan sama seperti di pertemuan sebelumnya di dua pertemuan sebelumnya sebelum kita melakukan coding kita harus menginstall terlebih dahulu ya library yang kita butuhkan disini kita memanfaatkan library newrolab kenapa harus setiap kali membuat notebook baru kita harus menginstall karena instalasi yang sebelumnya sudah kita lakukan itu tidak tersimpan permanen ya karena ini kan virtual PC yang disediakan oleh google collab itu hanya bertahan kalau tidak salah disediakan dalam 2 jam saja setelah itu harus di reset dan semua data yang tersimpan termasuk instalasi library yang kita lakukan sebelumnya itu akan hilang mungkin anda bertanya bagaimana dengan library-library lain selain newrolab library lain semacam matplotlib atau numpy itu sudah tersedia ketika google collab melakukan deployment atau membuat virtual mesin yang baru ketika kita request itu sudah termasuk instalasi python berikut dengan library-library standarnya termasuk di dalamnya numpy dan matplotlib jadi kita tidak perlu install seperti nyuruh lab ini ya oke jadi kita langsung saja ketikkan perintah pip install newrolab dan kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi sukses ya atau muncul tanda cendang hijau di sebelah tombol play pada saat kita running berikutnya kita buat sel yang baru dan kita isi dengan deklarasi untuk mengimport beberapa library yang kita butuhkan termasuk di dalamnya newrolab yang tadi kita sudah install di sini kita juga perlu menambahkan sebuah perintah tambahan yaitu matplotlib inline yang gunanya nanti agar pada saat kita mencetak grafik ya melalui library matplotlib grafiknya akan muncul sebagai output di halaman yang sama bukan di window yang baru jadi tidak muncul pop up di google collect kemudian running ulang selnya oh ya saya lupa disini saya belum mengganti nama file nya ya title nya belum saya ganti bisa ganti dengan multi layer main end ya dan disini sudah kelihatan bahwa dia juga sudah terkonek dengan google drive ya oke kita kembali ke editor notebook jupiter notebook dimana kita sudah sampai di deklarasi library kita buka sel baru untuk mengetikkan kode pertama yang dijalankan oleh nantinya yaitu kode untuk menyiapkan data ya jadi disini saya akan menggunakan data yang digenerate ya melalui sebuah persamaan atau fungsi matematik ya disini ya jadi anda lihat di coding yang saya isikan di cel ini datanya nanti akan isi nilai numerik yang nilai minimumnya adalah min 15 dan nilai maksimumnya 15 ya plus 15 sedangkan jumlah datanya sebanyak 130 data ya nah fitur pertama dari data yang biasa kita asumsikan sebagai X nya dalam koordinat cartesian itu kita menggunakan fungsi lean space ya fungsi lean space ini dipakai untuk menyediakan range nilai tertentu dengan jeda tertentu ya dengan step tertentu jadi kita lihat parameternya adalah minimum minimum value yaitu min 15 jadi nanti array nya dimulai dari nilai min 15 kemudian nilai maksimalnya max value atau plus 15 kemudian jumlah datanya jadi antara min 15 sampai 15 itu dibagi ke dalam 130 point 130 titik dalam sumbu X kemudian untuk sumbu Y nya terdapat perintah nampai square jadi pangkat 2 ya pangkat 2 dari setiap X yang digenerate pada perintah diatasnya dari perintah lean space itu dikalikan dengan 3 ditambah 5 jadi ini persamaan yang nantinya akan membentuk 3 X kuadrat plus 5 jadi sebuah grafik parabolik parabolik yang menghadap ke astras sedangkan baris terakhir itu adalah proses untuk mendapatkan matrix norma atau vektor norma dari nilai-nilai Y yang didapatkan dari persamaan tadi ya untuk lebih jelasnya kita bisa ngecek grafiknya dalam bentuk grafik kartesian dengan sintak seperti ini salah ya karena kita belum mengeksekusi yang diatasnya ini dulu baru kita cek bentuk grafiknya nah seperti ini bentuk grafiknya atau karena ini terlalu besar saya bisa perkecil dengan perintah picture dengan parameter fix size fix size sama dengan misalnya saya bikin dengan ukuran 5 6 coba kita cek hasilnya harusnya akan lebih kecil ukurannya supaya kelihatan utuh ya oke nah ini lebih kecil sehingga anda bisa lihat gambarnya seperti ini oke oke jadi kita lihat sumbu X nya dimulai dari 15 sampai 15 jumlah titiknya ini sebenarnya ada 130 dengan nilai maksimum yang didapatkan dari persamaan sumbu Y nya adalah sekitar sekitar mendekati 0,2 ya nilai tertingginya oke selanjutnya kita akan mengetikkan kode yang baru pada sel yang baru yang akan kita isikan dengan bagian utama dari bahwa tujuan kita membuat program disini yaitu membuat objek jaringan struktur dan multilayer ya parameternya berisi nilai minimum dan maksimum input ini berarti 15 sampai 15 kemudian dia berisi dua hidden layer dimana layer hidden layer pertama berisi 10 neuron dan hidden layer kedua berisi 6 neuron sedangkan layer outputnya berisi 1 neuron eksekusi kita buat sel baru untuk mengetikkan kode proses training training dari objek yang sudah kita deklarasikan sebagai multilayer neuron network kita training ini parameter terakhirnya kita menggunakan gradient descent penjelasan tentang gradient descent dapat anda lihat di link di bawah video ini sebelum kita berlanjut ke kode berikutnya nah setelah kita paham apa itu gradient descent kita kembali ke kode biton bitlayer lain-lain ini dengan membuat sel yang baru yang kita isikan dengan proses training ya proses training seperti sebelumnya kita masukkan progress dari errornya masuk ke dalam variabel error progress kemudian yang data yang di training adalah data diambil dari ini tadi ya data itu resip dari sumbu X nya dipakai data sumbu X nya kemudian outputnya itu adalah labelnya jadi outputnya itu yang ini angka-angka di sumbu Y nya ini kemudian epoknya dibatasi sampai 2000 kemudian proses training nya nanti akan ditampilkan setiap 100 terus epok ya kemudian goal nya ditentukan 0,01 jadi ini batas minimal ketika error nya dihentikan nanti ya jadi ketika error progress nya mencapai 0,01 kebawah stop ya meskipun epok nya belum mencapai 2000 nanti akan install nya kita running terus menurun sampai epok ke seribu seribu seratus belum mencapai 0,010 ya masih naik turun ini nah kita lihat eh goal nya belum tercapai sebetulnya karena goal nya kan 0,01 ini baru 0,0159 tapi epok maksimal nya sudah terlampaui sudah mencapai 2000 sehingga di stop nah kita sekarang kita cek ya bagaimana error progress nya dalam bentuk grafiknya dengan sale baru dan kita tampilkan dalam matematik hmm saya perkecil ukurannya food size nya dengan ukuran tadi 43 ya nah ini ya kelihatan jadi sebetulnya kalau kita lihat saya enggak perbesar sedikit ini lima empat 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 sudah mencapai 0,01 X itu di posisi sekitar antara 100-200 epok ya setelah itu dia melandai dan kemungkinan kalau kita lanjutkan lebih dari 2000 ya berpisar tidak akan jauh-jauh dari itu ya jadi di stop saja sampai 2000 kemudian kita lanjut di kode berikutnya untuk untuk melihat bagaimana jika data tadi yang kita trainingkan kita ujikan ke dalam modelnya jadi model ini menirukan fungsi 3x2 dari apakah sesuai grafiknya seperti ini atau tidak ya kita cek ya untuk menunjukkan keakurasian jadi dengan melakukan perintah nn sim ya multilayer sorry bukan nn tapi multilayer nn ya kita ambil data yang ditrainingkan tadi kemudian output prediksinya dimasukkan dalam yprediction kemudian nanti akan kita cek hasilnya dalam tampilan grafis nah kita coba kita lihat grafiknya ya nah lihat jadi yang berwarna orange ini ada di ini adalah grafik aslinya yang tadi kita sudah deklarasikan sebagai 3x4 plus 5 untuk parabolik ya fungsi kuadrat kemudian yang berwarna hijau ini adalah tiruan dari fungsi tersebut menggunakan multilayer perseptor nah dilihat ini memang ada ketidak akurasian di beberapa tempat ya kita lihat eh terlihat dari beberapa bagian tidak berimpit ya jadi kalau sudah berimpit sudah sesuai tapi ada beberapa posisi yang tidak berimpit ada beberapa cara untuk semakin mendekatkan hasil dari tiruan grafik tiruan grafik epoknya kita tingkatkan menjadi misalnya 4.000 ya dua kali lipatnya tapi ini 10 kali aja supaya cepat dengan goal yang sama ya sampai 0,01 errornya biar berhenti ya kita coba training ulang oke sudah selesai kemudian kita coba cek hasil hasil ternyata ya semakin turun ya karena terakhir ada di 0,10 ya dan kita cek outputnya dan kita lihat hasil akhirnya dalam bentuk grafik apakah berimpit atau enggak ya kelihatan ya kelihatan agak lebih baik ya agak lebih baik cuman ada satu hal yang perlu anda perhatikan bahwa proses yang saya lakukan di bagian kedua ini yang kelihatannya grafiknya agak beda ini ini karena dia melanjutkan epok yang terakhir ya yang ke-2000 kita bisa lihat posisi terakhirnya ada di 0,014 ya jadi kita harus melakukan refresh terhadap eh popot dan biasnya dengan cara mendeklarasikan kembali objek multilayer new network nya di refresh lagi ya di buat random dulu popot dan biasnya untuk keseluruhan selnya jadi kita harus mulai dari sini bukan dari sini kita mulai dari sini kemudian opsi dipakai gradient descent baru kita training ulang dengan 4000 epok ini cara lain dengan menurunkan goal dari error progress nya kita turunkan menjadi 0,01 seharusnya akan lebih lama ini supaya kelihatan ini 2100 ya nah ini agak panjang setelah panjang kemudian dari 0,03 ya ini sudah di bawah 0,01 ya tapi dia masih lanjut dan naik lagi sempat kembali turun ada kutu aksi di sini ya naik lagi Hai udah berdua sih ya ini sudah semakin landai ya Oke sudah sampai yang terkecil 0,0011 dekat ke targetnya 0,01 0,10 dan kita cek rapinya pasti ada vultu hasilnya tapi nggak seberapa kendara ya di sini ada vultu hasil karena awalnya sudah cukup tinggi kemudian kita cek outputnya nah semakin mendekati fungsi hasilnya dengan menurunkan gulia ya jadi dimaksimalkan errornya dioptimasi ya tapi dengan konsekuensi jumlah epoknya tersebut panjang karena kita lihat di misalnya kita tetap di 2000 nanti masih mendapatkan 0,0149 ya di 0,15 0,015 ya baik itu tadi penjelasan tentang bagaimana kita mendesain sebuah multilayer perseptron yang dipakai untuk mentraining multilayer perseptron tersebut untuk menirukan sebuah fungsi ya 3x2 plus 5 dan mengucinya dengan kata yang sama untuk mengetahui keakurasian dari ANN yang multilayer ANN yang kita trainingkan dan hasilnya seperti tadi dengan mengotak-atik parameternya kita dapatkan hasil yang lebih baik dengan menurunkan target atau goal dari proses trainingnya menjadi 0,001 meskipun belum tercapai tapi sudah sampai batas epoh yang kita tentukan yaitu 4000 di video ini Anda juga mendapatkan wawasan baru tentang apa itu gradient descent sebagai salah satu fungsi optimasi untuk mendapatkan hasil error progress yang minimal ya baik sampai ketemu di pertemuan e-course ini berikutnya di mana di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang RNN ya Recurrent Neural Network jangan lupa untuk mengajak teman atau rekan anda yang lain yang tertarik untuk belajar tentang cari ngejar duruan dengan menyimak semua video dalam kursus singkat atau short course sampai jumpa jika 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 Terima kasih telah menonton!